Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi tentang bagaimana menggunakan Google Spreadsheet atau Excel ya untuk membandingkan data ini ya data hasil pencarian SEO ya jadi hasil dari pencarian sebuah kata kunci misalkan ini tanya Veronica virtual assistant ini mau kita bandingkan setiap saat kita rekap di dalam spreadsheet nah data ini data kita cari baik google.co ID dalam mode incognito selanjutnya kita mau ambil hasil pencarian dari satu alaman ini sebelumnya kita sudah setting pencarian di Google ini dengan hasil pencariannya kita set sebagai 100 halaman ya jadi suatu halaman ini berisi 100 hasil jadi misalkan disini eh dengan kata kunci ini sekarang jam 17 ini ada hasil Rp760.000 sekian ya Nah saya coba cari lagi disini misalkan ini kita di sini kita pakai ini ya untuk untuk mengekspor data kita pakai link clipper ini kita mau ekstrak link yang ada di halaman ini dalam sebuah file halaman ini nanti kita ambil link-linknya contohnya disini ada tiga halaman ya halaman 123 nah kita coba dulu buka semua halamannya jadi ada tiga web page tadi kita buka 11 sehingga kita punya tiga halaman satu halaman tadi kira-kira 100 ya Nah kita akan melakukan export data dari hasil pencarian disini nah link-link disini mau kita export dengan add-on tadi ya di Chrome jadi setiap link disini itu akan terekspor ya terus nanti kita mau pindahkan pindahkan ke Excel disini nah contohnya disini ada data-data yang sebelumnya kita bandingkan dengan data-data yang sebelumnya atau data sudahnya Nah kita coba kita export dulu nah kita ekstrak linknya terus kita simpan dengan nama misalkan di folder lokal Hai misalkan dikasih nama 1743 P1 terus halaman yang berikutnya juga sama saya simpan dengan nama yang mirip misalkan P2 terus halaman yang ketiga kita simpan juga nah kita ekstrak kita simpan dengan nama misalkan P3 seperti ini nah setelah nanti ini tersimpan sebentar Hai hal ini cara yang mungkin yang saya temukan ya mungkin ada cara yang lain kalau dulu pernah ada kita coba dengan hasil ekstraksi Google itu bisa ditampilkan satu halaman ya Cuma saya belum coba lagi yang itu ada enggak nah ini mungkin cara yang bisa dipakai siapapun dan gratis karena add-on tadi gratis selanjutnya kita kita coba buka ini ya hasil pencarian tadi hasil ekstraksi tadi Hai hasil ekstraksi tadi kita buka satu persatu terus mau kita gabungkan jadi satu file terus nanti kita hapus yang data-data yang tidak kita perlukan nah misalkan disini ada tiga file tadi kan Hai P3 tadi halaman ketiga sabung gabungan ke halaman yang kedua terus halaman kedua saya gabungkan halaman ke halaman yang pertama jadi halamannya kurang lebih ada harusnya ada 200an lebih ya Nah ini saya copy Hai tadi saya pakai notepad nah saya coba pindah ke Excel ya ini saya Hai pakai Excel terus data-data yang dari notepad tadi kita paste disini nah seperti ini udah bisa sendiri pilih datanya karena kita pakai split data ya jadi data tadi hanya di pilih saja mungkin kalau belum disetting ya disetting dulu data terus kita eh teks to kolom nanti pemisahnya apa ya pemisahnya misalkan antara Hai domain sama kontennya kan ada garis miring ya sehingga nanti ketika ada pemisah garis miring nanti akan memisah ya misalkan dari ttp apa garis miring nanti akan terpisah eh antara domain dan konten-konten yang ada di web tadi url nya maksudnya Hai Nah itu juga mau hilangkan Google karena hasil pencarian Hai nyet hasil Clipper tadi kan termasuk Google Nah kita remove yang Google sehingga hanya tampil ke domain saja domain yang hasil dilombakan domain-domain internnya tidak dihapus domain-domain yang internnya kita hapus termasuk yang ini ini kalau kita lihat tadi di dalam hasil pencarian domain-domain nomor berapa itu ya Hai nah ini di headline ini kan ada link-link juga yang ke Hai ini ya ke Telkom apa T ya Telkomsel.me nah ini ini kita hapus saja karena ini hanya headline.co.id ya yang utama Hai nah ini tinggal saya salin saya jadikan satu file hasil rekapan saya yang tadi saya sudah siapkan di sini Hai tinggal dipastikan saja Hai nah sehingga Hai data pencatatannya itu seperti ini misalkan ini tadi yang terakhir tadi adalah jam 7.40 ya sekitar empat puluhan ya terus Ayo kita tinggal lihat di sini di sini contohnya misalkan Oh ya ini saya salin juga Hai saya pakai fungsi match untuk membandingkan satu data dengan yang lain ada perubahan urutan atau tidak Hai nah fungsinya sepertinya nanti membandingkan antara satu kolom atau satu data dengan kelompok data yang lainnya Hai misalkan sama-sama nomor tiga gitu yang tidak ada perubahan ya berarti kita tulis di sini misalkan F ya Hai kalau yang sebelah kanan yang setelah garis miring ini kita bandingkan data yang berikutnya Hai jadi F di sini F gitu ya atau teman-teman F di sini maksudnya fix ya teman-teman bisa menggunakan yang lain lagi ya Hai ah misalkan di sini Hai antara kanal web itu dia naik satu gitu ya dibandingkan data sebelumnya atau misalkan ya contohnya misalkan tentera kecil ini ya sebelumnya itu ada turunnya turun 4 ya sebelumnya kan ada di beringkat nomor 6 ya dia turun minus 4 Hai terus pada data berikutnya dia next 1 atau plus 1 Hai cm5 plus 55 dia next 1 terus turun lagi satu Hai nah seperti itu ke untuk membuat catatan perubahan ini ya perangkingan ya setiap saat memang tidak rutin ini hanya untuk nyatet saja Hai dan kita pakai fungsi match untuk membandingkan antara data yang sebelumnya dengan data yang terkini Hai eh sehingga kita bisa tahu misalkan tren data tadi naik kapal turun gitu ya ini dengan mudah kita bisa lihat Hai nah seperti itu misalkan ini contoh webrio Hai tetap-tetapnya terus dia turunnya turun 55 di bawah berarti ini hai eh contoh yang lain misalkan Hai ada si dikul ini ya dia naik 19 ya Hai sebelumnya dia di bawah ya berarti kalau 19 berarti dibawah sini oke nah disini ya ini pemisalkan ini imam webid yes ya naik 7 terus turun 9 naik 1 tetap kita nah itu ya buat sharing aja dan apa ya mudah sebenarnya mudah salah satu fungsi Excel untuk membandingkan Hai untuk pemeringkatan misalkan data sekarang dengan data sebelumnya atau Hai eh data apapun yang sama ya misalkan sekarang ranking berapa yang kemarin berapa ya asal namanya sama atau datanya sama kita bisa bandingkan dengan fungsi match ini nah disini tinggal menuliskan match saja di band data yang mau dibandingkan dengan data pembandingnya data referensinya terus nanti Hai jika ini sama gitu ya saya tulis F ya Oh ya ini boleh apapun sebenarnya kalau saya pakai F ya fix atau bebas atau tetap atau yang lain Hai nah terus yang ini kalau misalkan ada perubahan yang nanti ada kita cari selisihnya selisihnya itu dia naik apa turunnya kalau misalkan negatif ya kita buat dia perhatikan turunnya contoh disini misalkan dibandingkan dengan yang data yang sebelah kanan kita bandingkan data yang berikutnya jadi misalkan padamu ini dibandingkan dengan data pada apa yang berikutnya yang jam 15.55 hasilnya seperti apa misalkan minus tadi berarti dia turun oke itu ya sekedar sharing semoga bisa bermanfaat kalau ada kurangnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih